Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Pecinta sinetron diantara dua cinta dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron diantara dua cinta Untuk episode nanti malam 5 Februari 2024 Yang mana? Julian Murka Dikarenakan ulah Dania Loli sampai diculik Nah semakin penasaran maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Oke baik seperti yang kita ketahui yang mana Disini Julian nampaknya murka kepada Dania Dania yang terus-terusan menyalahkan Sapira dan juga Julian atas penculikan anaknya Loli Akan tetapi nampaknya Julian membantah Dikarenakan nampaknya Loli lebih dekat dengan ibunya Dania Sedangkan itu Julian menyalahkan Dania dikarenakan tidak becus mengurus Loli Seperti yang kita lihat disini bahwasannya Julian yang berterima kasih kepada Rianti Dikarenakan sudah memberitahu lokasi Loli dimana sekarang Nampaknya disitu Rianti yang salpuk melihat kedekatan Julian dan juga Sapira Dan nampaknya disini Rianti sangat amat senang melihat Julian dan juga Sapira bisa Tentunya membuat suasana menjadi pecah bahagia ya sahabat Dan tentunya disitu terlihat tetapan Julian kepada Sapira yang sangat amat penuh kasih sayang Sedangkan itu nampaknya Dania nampaknya mendapatkan informasi dari orang penculikan atau dalang dari penculikan Loli Yang mana memberikan informasi kepada Wulan dan juga Romi Bahwasannya nampaknya penculik Loli meminta tebusan yang mana 1M Harus secepatnya sekarang juga Sontak saja disitu Dania lari ketakutan dan juga memberitahu kepada Wulan beri hal informasi tersebut Sontak saja Wulan dan juga Romi terkejut mendengar informasi dari Dania ya sahabat Sedangkan itu Loli yang nampaknya tengah dikejar oleh penculik tersebut yang diselamatkan oleh salah satu suster Nampaknya disitu terlihat Loli yang tengah digendung oleh suster Yang nampaknya mereka lari terbirit-birit dikarenakan dikejar oleh penculik ya sahabat Dan ketika di salah satu perjalanan Nampaknya suster dan juga Loli dihadang oleh salah satu orang suruhan tersebut Kebahagiaan juga terasa terlihat disini yang mana Mona dan juga Raphael tengah melakukan pertunangan yang mana disitu terlihat Akhirnya Raphael memasangkan cincin di jari manis Mona Mendakan bahwa keduanya sudah terikat janji hubungan untuk meniti ke kehidupan yang sebenarnya yakni pernikahan Dan nampaknya disitu Mona mengatakan dalam hatinya bahwa setelah Raphael menggunakan cincin kepada dirinya Mona tidak akan membiarkan Raphael pergi Dia akan terus mengikat Raphael dikarenakan janjinya tersebut Dan nampaknya disini lagi-lagi Dania membuat huru hara di keluarga Julian Disitu nampaknya Dania yang sangat amat histeris ketika mendengar keberadaan anaknya yang diculik Dan meminta tabusan satu M secepatnya Disitu nampaknya Wulan mengatakan hal tersebut kepada Julian dan juga keluarga bahwa sang penculik meminta tebusan satu M Tentang saja disitu raut wajah semuanya berubah ya sahabat salah satunya Julian Yang mana ketika Dania menyalahkan Julian akan hal ini nampaknya Julian membalikan fakta Bahwasannya Dania yang tidak pecus mengurus anak Yang mana Dania yang nampaknya kurang perhatian kepada Loli yang menyebabkan Loli yakini diculik orang lain Nah sahabat bagaimana kelanjutan dari sinetron diantara dua cinta yang mana pastinya akan semakin seru saja Ya untuk kita saksikan Pasalnya disini Julian tentunya tidak akan tinggal diam Jika dirinya dan juga Sapira yang terus-terusan disalahkan oleh Dania perihal kehilangannya Loli Nah nampaknya disini kekuatan cinta Julian dan juga Sapira tentunya tidak akan luntur ya Mendengar kabar Loli menghilang Malah disitu nampaknya kekuatan cinta Sapira dan juga Julian semakin amat kuat Untuk menghadapi semua ini bersama-sama Nah tentunya Maka dari itu kita harus saksikan yang mana sinetron diantara dua cinta Setiap harinya tayang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat Nah menurut kalian gimana nih guys Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih